Pada hamparan lautan pasir, ia terus melangkah. Tak peduli, walau tapak kaki memudar tersapu embusan angin. Hawa dingin bukan pembuat tubuh kaku. Langit biru menaungi rindu, derap laju kuda memberi jiwa. Pada pukau bromo, ia terus berkisah. Tentang elegi matahari pagi, tentang dalamnya makna erupsi, tentang keagungan sang maha pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Sahabat Medi Indonesia, kali ini saya ajak Anda untuk menemui sosok istimewa, tokoh penting di dunia perbankan Indonesia. Bangkir ternama, photographer landscape yang hebat, penggagas jazz gunung. Dan yang tak kalah penting, ketua gerakan pakai masker. Beliau adalah Bung Sigit Pramora. Selamat sore, Bung Sigit. Terima kasih sudah bersedia berdiskusi dalam program Diksi, diskusi dan refleksi. Selamat sore, Bung Harianto. Jangan senang hati, senang juga bisa diskusi kita nanti. Ya, kita mulai dari kesibukan Anda sebagai penggagas jazz gunung. Jazz gunung bromo dan jazz gunung ijen. Kali pertama diselenggarakan 2009, setiap tahun digelar. Bahkan pada saat pandemi pun tetap dilaksanakan. Hampir enggak jadi. Akhirnya jazz gunung bromo tetap diselenggarakan, tetapi secara virtual. Sebetulnya tepatnya secara hybrid. Hybrid. Jadi ada yang on location, ada juga yang secara daring tetap ada, virtual. Oke, kalau di gunung ijen diselenggarakan secara langsung ya, tetapi dibatasi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Betul sekali. Dan itu penonton di tes antigen ya, di swab? Ya, yang pertama penyelenggaranya dan seluruh orang yang terkait, seperti petugas hotel dan sebagainya. Kemudian para teknisi untuk sound system dan sebagainya datang langsung di swab tes antigen juga. Artis juga dan penonton. Dan kita baru pertama kalinya kita melakukan ini, karena kita ingin betul-betul memberikan suatu contoh, suatu model penyelenggaran, suatu konser. Itu dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Menyebutnya sebagai bukan 3M dan yang lain, tapi kita 3W. 3W? 3W. W pertama itu wajib tes antigen, wajib pakai masker, wajib jaga jarak. Dalam konteks penonton, jarak dari tempat duduk penonton kita terjarang, sehingga jumlahnya sangat dikurangi. Karena kita ingin jadi contoh, karena ini untuk ke depan supaya kita ada keyakinan, kan jangan lupa ini Bung Haryanto ya, kita ini masih akan hidup 2-3 tahun ke depan seperti ini ya. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi sosial budaya, termasuk menghilangkan konser, saya kira ini bisa merepotkan banyak orang, banyak profesi. Sehingga nantinya tentu harus ada solusi tengahnya di mana, seperti apa. Makanya kami memberikan contoh ini loh, bagaimana penyelenggaran konser di tengah pandemi ini, tetapi dengan protokol kesehatan yang aman. Kenapa kita 3W? Karena di dalam penanganan pandemi ini, tidak ada satu tindakan atau intervensi apapun yang tunggal, yang bebas dari kelemahan. Semuanya mengundung kelemahan, makanya kita lapis-lapis nih. Tes antigen pun tidak bisa 100% menjamin semuanya orang betul-betul negatif. Tetap ada persentasinya. Kemudian, kayak masker juga mungkin ada orang lengah dan sebagainya. Kemudian jarak-jarak juga mungkin orang foto-foto selfie dan sebagainya. Makanya ini harus tiga berlapis ini, supaya secara total pelindungannya menjadi lebih akurat. Ya, jadi lebih, persentasinya lebih baik dalam pelindungan. Jadi, makanya 3W. Tes antigen, pakai masker, jarak-jarak. Jadi, meskipun pandemi, kegiatan berkesenian tetap berlangsung. Dengan protokol-protokol yang harus ditaati. Sebetulnya, tahun 2020 kemarin itu, kita itu sudah berkembang lagi. Kita ada, namanya, kita sudah ada konsep namanya Jazz Gunung Series. Jadi, kita itu mengajak, kali ini tidak saya bangun sendiri, tapi saya mengajak teman-teman yang tertarik untuk mempromosikan tempat wisata, tapi juga mau menyelenggaran Jazz. Nah, tahun 2020, sebelumnya kita sudah tambah satu lagi, eh, dua, Jazz Gunung Durangrang. Durangrang, ya. Tempatnya di satu kawasan wisata juga, itu namanya Dusun Bambu. Itu kemudian, Jazz Gunung Toba. Nah, tapi, seperti diketahui, kemarin kan ada pandemi ini, jadi ini tertunda. Sehingga kita hanya melenggat, mampu menyelenggaran secara virtual. Nah, tapi yang Jazz Gunung Durang Moda Nijen, kita bisa sempat secara hybrid tadi, sehingga kita bisa tetap menemui teman-teman kita. Karena Jazz Gunung ini sekarang sudah ditunggu-tunggu kemunculannya, ya, kapan diselenggarakan. Itu menjadi agenda tahunan yang betul-betul diminati, sih. Ya, betul. Nah, kalau kita lihat agenda di Bromo, yang tercantum di agenda wisata, lo, di planet, ya, Pak. Ya, ya. Itu ya Jazz Gunung, dan Pasodo, kalau tidak tahu. Ya, betul. Dan itu rutin diselenggarakan setiap tahun, ya, dari 2009. Setiap tahun, kita tidak terbukus, ya. Kata orang, kalau menyelenggarakan suatu konser sudah tahun ke-8 itu, Pak, itu sudah jalan, aman. Alhamdulillah kita sudah tahun ke-11, ya, dan keterakhir 12 kali, Pak, di yang tahun lalu itu. Hampir semua musisi Indonesia sudah terlibat di dalam. Ya. Tidak saja dari Jendre Jazz, tapi dari berbagai lintas Jendre. Ya, ya. Jadi itu, waktu itu teruskan itu idenya Mas Jaduk Ferrianto untuk bagaimana kita juga bisa menjangkau orang-orang yang mungkin minat untuk menikmati Jazz-nya, ya, tidak betul-betul hanya peminat Jazz, ya. Makanya kita pernah bawa juga yang dari penyanyi tradisional, atau main musik tradisional, seperti bahkan Malmarhum dulu, Lamat Kundonong itu dalam layang Suket itu juga pernah tampil. Ya, kemudian yang ingat saya itu Mbak Soeimah juga pernah yang terakhir. Malmarhum Didik Kompot. Kompot juga. Pokoknya semua dikabung dan di-Jazzkan sama Mas Jaduk gitu. Jadi itu ternyata menarik juga gitu. Makanya kami mengusungnya, kita mengatakan semacam Jazz Gunung itu adalah menampilkan Jazz yang bernuansa etnik. Karena katanya yang namanya Jazz Indonesia itu tidak ada definisinya. Jadi ya kita menyebutnya Jazz, bernuansa etnik, kira-kira gitu. Termasuk yang berlatar belakang blues juga main kan? Gunggun blues juga main kan? Gunggun blues juga main. Iya, makanya semuanya itu. Yang belum, katanya itu Bang Haji, tapi aku tuh kesempat dihubungi sama Mas Jaduk, katanya sih hampir iya gitu ya. Tapi Mas Jaduk keburu nggak ada, dan insya Allah nanti kita kalau udah normal lagi, kita akan coba, harap lagi. Kita tunggu itu bakal menjadi tontonan menarik. Bang Haji Roma Irama kan? Iya. Main di Jazz Gunung. Iya, gitu. Begir itu. Selama penyelenggaraan Jazz Gunung, masih ingat tidak, Bung Sigit, berapa penonton yang paling banyak? Penonton kita yang paling banyak itu, pada waktu kita ulang tahun yang ke-10. Itu, waktu itu. Itu tahun 2018 ya, kalau nggak salah. Itu, itu... Sampai berapa itu? Karena waktu itu kita menyelenggara kan sampai 3 hari. Oh, 3 hari? Iya. Jadi ada Jazz yang habis subuh. Oh, ada Jazz habis subuh? Iya. Pagi-pagi kita nonton Jazz, dan ada juga yang nonton. Tapi waktu itu kita untuk, cuma senang-senang aja, kita udah menduga, mungkin nggak banyak juga gitu ya. Tapi ternyata yang tertarik juga, banyak juga gitu. Panjung? Itu edisi khusus karena ulang tahun ke-10. Oke. Kita nggak akan melenggarakannya tiap tahun lah. Karena memang, stamina dari penyelenggara, dan juga penonton 3 hari berturut-turut, di tempat yang dingin tuh nggak mudah juga. Iya. Menarik sih ya. Iya. Nonton. Habis sunrise. Nunggu lagi. Duduk-duduk di rumput. Kali ini nggak gitu, tapi langsung di rumput gitu. Ada tikernya gitu, terus sambil makan sandwich. Roti lapis. Jadi gitu. Sampai ribuan yang nonton. Kalau yang waktu itu ribuan, tapi yang paginya sih 800-an ya, kalau nggak salah. di rumah sekitar itulah kemampuan. Lumayan tapi karena itu. Iya, tentu sebuah sukses. Tapi yang penting adalah, yang saya selalu senang sekali itu apa ya, penonton tuh menikmati. Iya. Dan mereka tuh betul menikmati musiknya dan alamnya sekaligus ya. Jadi ini menjadi suatu kebanggaan kita, karena memang, kitalah yang bisa, bagaimana mengemas suatu destinasi wisata itu, dalam kemasan yang berbeda ya, untuk, dengan sentuhan pertunjukan musik, konser musik, itu yang kita lakukan. Dan itu tentu saja memberi dampak positif ya, kepada warga yang tinggal di, sudah pasti. Yang jelas, ketika penyelenggaraan tuh, selalu hotel semua penuh gitu. Sampai ke Probolinggo, Pasuruan, semua penuh. Ya, karena kan, katakanlah kalau, yang nonton 2000, itu berarti kan diperlukan 10 akumulasi kamar. Maaf, 1000 kamar. Sedangkan hotel di daerah Bromo, itu hanya 300-400an aja. Itu artinya, rumah-rumah penduduk, ya, yang menyewakan, apa, homestay dan sebagainya, itu penuh semuanya. Bahkan kita pernah, membuka tenda pun, ya, juga penuh gitu. Akhirnya merembet sampai ke Malang, dan sebagainya penuh mereka. Jadi, dari itu, dari, para pelaku wisata, hotel, restoran, penyewa cip, ya, kemudian juga penyewa, kuda, pedagang-pedagang kaki lima, souvenir dan sebagainya, dia mendapat manfaat, dengan kehadiran kita ini, karena, semuanya mendapat tersan ekonomi. Jadi, itu tujuan kita juga diantaran seperti itu. Dan itu tetap saja, membuat turis, bertahan lebih lama. Karena kan begini, Bung Sigit, dalam beberapa kesempatan, juga sering bilang bahwa, ada salah pengelolaan, untuk Bromo. Karena, Bromo ini di branding, sebagai, sunrise view ya. Sunrise view destination. Padahal ketika, orang, hanya melihat, matahari terbit, setelah itu kan, sudah, balik saja gitu. Tidak ada kegiatan lain. Karena kalau konsep, wisata itu kan, stay longer, spend more ya. Bung Sigit. Selain, jazz gunung, apa upaya yang, Bung Sigit lakukan, untuk membuat, turis itu bertahan, lebih lama. Di Bromo. Iya. Jadi, memang, kalau, dari sisi, usaha kita sendiri, yang di, kita juga ada hotel di sana kan, jadi, ya kita membuat, kegiatan, aktivitas ya. Selain, orang melihat, matahari terbit, memang, matahari terbit, itu sebetulnya, juga salah konsep, yang dilihat di sana, bukan matahari terbit. Karena kalau, melihat matahari terbit, di gunung itu, kita tahu lah, fotografer ya, itu enggak akan cantik lah. Cantik kalau, matahari terbit, terbenam itu, di pantai. Sebetulnya, yang kalau kita lihat adalah, kalau kita ke Bromo, itu melihat, pantulan dari pertama, ini punggung-punggung, gunung ini. Iya. Ini yang, itu yang luar biasa, bukan kalau matahari terbit, kita lihatnya ke sana, Betul. Jadi, kita lihat sebaliknya. Jadi, makanya itu yang, orang kadang-kadang salah, pada pertuk tangan, lihat muncul matahari, Matahari, memang sudah terlalu tinggi, kan? Sudah terlalu cantik. Tapi, bayangkan kalau itu, adalah yang, ini juga termasuk, ini gudung patok, misalkan. Jadi, itu menariknya di situ. dan memang paling bagus, saya katakan tadi, untuk landscape fotografi, di Bromo ini. Jadi, makanya memang, orang ribuan kilometer, datang ke Bromo, tapi tadi itu, karena pertamanya kali, sudah salah, cara mempromosikannya, sebagai paket, sunrise tour. Sunrise tour. Ya sudah, setelah lihat itu, ya pulang. Jadi, nginepnya cuma semalam aja, karena hanya beberapa jam, di Bromo itu. Ya, itu pun yang saya lakukan. karena sudah salah. Tapi, kalau betul-betul kita, mau menikmati Bromo, tidak cukup 2-3 hari, sebetulnya. Apalagi, kalau memang, suka fotografi, Jadi, itu yang kita coba, untuk berubah. Karena, betul tadi, kalau orang itu, harus tahan lebih lama, di suatu tempat wisata, supaya dia belanja lebih banyak. Still longer spend more. Jadi, gitu kan. Jadi, ini kita lakukan. Nah, selain itu juga, sudah 2 tahun terakhir, kita menyelenggarakan, yang namanya, Festival Jatilan Bromo. Festival Jatilan? Iya, Jatilan. Jadi, kita itu, ada lomba Jatilan, dari Jawa Timur. Orang-orang pemain-pemain, Jatilan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, gitu ya, untuk dilombakan, dan kita buat pertunjukannya. Jadi, orang nonton juga. Tempatnya di mana? Tipe Ampiteater. Ampiteater itu kan, sama. Tempat yang sama, tempat yang sama, jazz gunung. Kan sayang juga, kalau hanya untuk jazz gunung, cuma setahun sekali, kan gitu. Jadi, kita juga, tiap bulan, waktu itu kita menyelenggarakan, tiap bulan loh, itu menjadi atraksi wisata. Atraksi juga. Jatilan lebih merakyat, dan memang, seni yang di sana, Jatilan, Caran Kepang, Buda Lumpeng, yang mirip-mirip itu, memang banyak sekali, di seluruh, Pulau Jawa ini kan ada semua. Jadi, itu menarik juga, melibatkan masyarakat setempat juga. Sehingga mereka, datang juga untuk menonton itu. Jadi, ini kita upaya-upaya itu, kita akan lakukan terus, kita harus kembangkan. Dan ini, ini kita menghadapi pandemi ini, banyak orang yang masih raku-raku untuk naik pesawat, apalagi kemarin katanya ada, ternyata, hasil tes menjadi palsukan. Iya. Orang beli, bisa dibeli. Itu kan membahayakan orang, satu pesawat kan, kalau ternyata ada orang yang OTG, gara-gara cuma beli surat keterangannya saja. Nah, ini menurut saya, akhirnya banyak orang, pengalaman kami akhir tahun lalu itu, orang berwisata ke Bromo itu, sudah naik kendaraan pribadi. Karena sekarang, kita punya jalan tol yang bagus, ya, terang Jawa ini, dari Jakarta ke Bromo, sepuluh jam total. Itu, mungkin, sekarang hampir sama dengan orang, kalau ke puncak, kalau pas macet. Iya. Jadi, kenapa nggak mencoba ke Bromo juga? Jadi, tembunya sama. Jadi, kita coba untuk mengemas, paket-paket, touring, seperti misalkan, paket tour di Java. Kita kayak tour gitu ya, berarti di mana, di mana, segala macam, yang protokol kesehatan, tempat-tempat itu, bagus. Ini kita coba untuk mendorong, karena konsep ini, nanti saya akan diskusikan juga, dengan Menteri Pariwisata kita yang baru ya. Karena memang, seperti yang saya katakan tadi, kita ini, harus melakukan dua-duanya. Dalam pandemi ini, yang harus kita lakukan, itu adalah, menyelamatkan nyawa, dan menyelamatkan ekonomi. Nggak punya, nggak bisa satu-satu. Jadi, dua-duanya harus bisa kita selamatkan. Kalau kita membuat kebijakan, yang hanya memaksa orang, tinggal di rumah, terlalu lama, mungkin bisa menyelamatkan nyawa, tetapi mungkin kita tidak bisa menyelamatkan ekonomi. Karena ekonomi, orang harus berinteraksi, dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah, bagaimana kita berinteraksi, ada mobilitas, tetapi, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dan semua orang harus disiplin. Itu sebetulnya yang kita lakukan. Karena, dua-tiga tahun, kita akan masih seperti ini. Jadi, seperti kita bertemu ini, kan ini, campuran kegiatan, budaya juga, kan ini, kita ngobrol-ngobrol, mau nilai sesuatu, nanti kita sebarkan, memberikan inspirasi ke banyak orang, itu kan juga, harus dilakukan terus. Tapi memang harus, protokolnya harus ketat. Dengan adanya pandemi ini, tidak membuat kita berhenti. Iya, harus begitu. Semua harus berjalan. Kebudayaan harus berjalan. Berkesenian juga harus berjalan. Termasuk, aktivitas-aktivitas ekonomi, juga tidak boleh, kita hentikan. Bung Sigit ini kan, bisa dibilang, identik lah, dengan Bromo. Buku-buku di atas ini, adalah salah satu, buktinya. Padahal, Anda terlahir di Batang, Jawa Tengah. Iya, betul. Gitu kan, pada tanggal, 14 November, 58, sebagai putra Batang. Mentara itu, yang dikembangkan adalah, Bromo. Di Jawa Tengah juga banyak gunung. Ada, Merbabu, ada lawu, kalau tidak salah. Kemudian, ada sumbing, ada selamat. Di antara, gunung-gunung tadi, adakah yang punya potensi, seperti Bromo? Atau ijen? Ada, sebetulnya. Dan yang saya sampaikan tadi, di depannya, ini konsep, kita itu, bagaimana kita bisa, bisa sama, mengembangkan, jazz gunung seris. Saya sudah mulai, ada diskusi awal, dengan teman, yang punya tempat, di gunung ungaran. Dengan ungaran. Dengan ungaran. Kalau perlu, kita bikin jazz gunung ungaran. Tapi, karena, saya keterbatas sama modal, dan sebagainya, konsep yang kedepannya, saya tidak membuat tempatnya sendiri, dan tidak membuat, amphitheater sendiri, tapi, kerjasama. Yang punya, mari kita sama-sama, promosikan melalui itu. Itu, konsep yang sama, dengan jazz gunung burang-urang, dan jazz gunung ungaran, misalkan. Atau nanti, ada jazz gunung, yang sudah bicara juga, dan Bupati, Banyumas, ya. Kita mau bikin, juga jazz gunung, selamat. Gunung selamat. Iya. Jadi, kita akan, jadi, kita kembangkan. Saya, sebetulnya, ibu saya, yang orang datang, bapak saya orang Temanggung. Temanggung itu, yang tadi, Bung Haria itu disampaikan, kita punya gunung, gunung sumbing, dan sindoro. Sindoro. Saya, masa kecil saya, di daerah Temanggung. Jadi, kita buka pintu rumah itu, sudah langsung kelihatan, gunung sumbing, besar sekali. Buka pintu saja. Jadi, saya kombinasi, saya menyukai, pantai dan gunung, sih sebetulnya. Tapi, saya merasa, saya itu orang Indonesia. Jadi, saya mau, berusaha di mana, mengembangkan manapun, ya, mestinya kita enggak punya, apa namanya, pilihan-pilihan apapun, karena kebetulan saja, saya memulai dari Bromo. Kemudian juga, ketemu orang yang cocok, di daerah Jawa Timur juga, akhirnya keduanya, Ijen. Tapi, saya membuka juga, kalau ada yang, minat bersama dengan, kita untuk mengembangkan, tempat-tempat yang lain. Jadi, siap untuk, selama Indonesia, tempatnya di Indonesia. Karena kita punya, 128 gunung loh, iya kan. Kalau baru, 4-5 gunung, masih banyak sekali, jauhnya. Jawa Tengah juga, banyak, betul. Jadi, nanti akan ada, jazz-jazz gunung yang lain. Iya, jazz gunung seris, saya ingin mengutangannya. Saya, kemudian yang terakhir, untuk jazz gunung seris, ini konsepnya, kita matangkan bersama, Bangka Andino nya juga. Jadi, idenya dari Bangka Andino nya, kemudian kita, coba untuk kembangan lagi. Hanya saya yang kemarin, ada pandemi. Kalau tidak, kita sudah meluncurin, sudah. Tapi sudah dilaksanakan secara virtual ya? Virtualnya sudah. Toba dan Gunangrang ya? Iya. Tinggal nanti kita tunggu, jazz gunung berikutnya kan? Iya, betul. Ada gunung Sindoro tadi, Simbing. Gunung Ungaran ya? Gunung Ungaran. Kemperadaan, Gunung Sikit di Bromo, ini kan, sudah cukup lama, dan menghasilkan banyak hal. Ternyata sebabnya, 2007, Anda mendapatkan gelar kehormatan, dari masyarakat Tenggat. Apa makna penghargaan itu bagi Anda? Namanya penghargaan, tentu ini, dulu-dulu kita terimanya, dengan penuh hikmat ya. Mereka kan, menghargai apa yang kita lakukan. Tapi ini juga, bagi saya, ini adalah tantangan untuk, kita terus membantu masyarakat di sana, itu untuk, bersama-sama mengembangkan, kawasan wisata Bromo, Tenggat Semeru ini. Mastipun dalam kenyataannya, dalam saya, ternyata di Indonesia ini, dengan niat baik saja, kadang-kadang, tidak cukup ya. Artinya, harus diimbangkan dengan komunikasi, kadang-kadang, kadang-kadang tidak terlalu semangat, ternyata ada biak-biak yang tidak berkenan, dan sebagainya. Itu saya alami juga ya. Tapi saya tidak surut, saya akan terus membantu untuk masyarakat ini, karena saya sudah diberikan penghargaan, untuk menjadi sesepuh lah, untuk topo yang dihormati di daerah Tenggara ini. Sebagai topo sesepuh masyarakat Tenggara ya? Ya, sesepuh masyarakat Tenggara. Itu luar biasa sih. Karena kan, Tenggara adalah satu, apa namanya, struktur masyarakat yang cukup eksklusif. Ya, mungkin eksklusif. Ya, mereka adalah satu-satunya, orang Jawa yang masih beragama Hindu, sampai sekarang. Jadi mereka punya, sudah yang berbeda dengan kita inginnya, orang Jawa yang sudah menjadi Islam ya, dan sebagainya. Dan itu juga, saya melihatnya seperti nenek moyang kita, orang Jawa yang lain juga sebetulnya. Mereka sama, jadi menarik sekali, masyarakat Tenggara ini. Sederhana, tapi mempunyai filsafat hidup yang sangat luar biasa. Bagi mereka, doang-doang melotus itu bukan pencana. Mereka mengharap sebagai tempat, ya kita ini harus jeda, harus istirahat. Jadi mereka biasa saja. Buku fotografi saya itu, mungkin lebih banyak daripada, Buku Monei Perbankan. Termasuk buku yang Anda tuliskan, kalau untuk tulisan perbankan, saya catat hanya ada dua, kalau tidak salah. Satu malah. Malah satu. Ini memang agak anomali. Kata orang, pekerjaan saya fotografer, hobinya banggir katanya. Tenggara itu.